Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purubaya. Pemirsa Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, pemimpin upacara penutupan Lomba Pembinaan Satuan Kops Marinir TNI-L 2023, terdiri dari 190 peserta perwakilan terbaik mengikuti tradisi untuk memumpuk karakter dan kompetensi prajurit TNI. Lomba Binsat Kops Marinir Tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Bertempat di kolam renang Tirto Sagoro, Mabes Ail Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti perwakilan tim terbaik Pasukan Marinir Jakarta, Surabaya, Sorong, dan Brigif Empat Lampung. Seluruh perwakilan terdiri dari perwakilan perwira, bintara, tamtama, dan ofisial yang telah bertanding untuk memperbutkan gelar juara. Sejumlah materi yang keras dan menantang dilombakan, yaitu menembak, speed mark 5 km, cross country 8 km, perlombaan renang, dan perlombaan halang rintang. Pada kesempatan ini, Kasal memberikan apresiasi kepada para prajurit yang berhasil meraih juara dalam Lomba Binsat Kops Marinir 2023 dan menyampaikan kepada tim yang belum menang untuk berbesar hati dan tetap berupaya lebih keras serta semangat dalam meraih prestasi dalam bidangnya. Juara umum Binsat Marinir tahun 2023 diraih juara 1 Yonif 4 Marinir, juara 2 Yontai Vip 1 Marinir, dan juara 3 Yonif 5 Marinir. Pemirsa, demikian topik terkini, informasi berita terkini, dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami, antvklik.com. Dan jangan lupa saksikan program Cakrawala yang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Anteve. Saya Erlang Purubaya, sampai jumpa, dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!